Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 saat saksi mau menuju toilet lantai 1, Dunson menyampaikan ibu pulang, ibu pulang. Setelah itu saksi menghampiri ibu putri yang berada di dalam. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triangul Landari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Atas nama saksi Rojia alias Cia. Saksi di poin 20 menerangkan yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13 atau sekitar jam 14, ibu putri Candrawati dan Susi mau pergi ke Magelang untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahu. Saksi pun tidak mengetahui siapa saja yang ikut. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 saat saksi mau menuju toilet lantai 1, Dunson menyampaikan ibu pulang, ibu pulang. Setelah itu saksi menghampiri ibu putri yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam. Nomor pulang tidak mengetahui, lalu saksi mengucapkan selamat sore ibu. Namun ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak ibu putri Candrawati. Saksi menerangkan ibu putri Candrawati pergi ke Magelang, saya saksi berada di rumah yang berada di Saguling 3, pancoran berserta anak ibu putri Candrawati bernama Arka Tresya Tini Damson Dirianto Kodir. Berita acara pengambilan sumpah saksi pada tanggal 7 Agustus tahun 2020, Saksi Sugeng Putut Wijaksono menerangkan di halaman 3, poin 8, poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, Richard, Ricky, Saudara Kuat terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang saya ambil dari cerita tersebut adalah, ibu putri merasa terancam dengan Joshua, hal itu menyebabkan senjata Joshua diamankan. Saya dapat saya tambahkan bahwa, saya beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Ferdi Sambul datang ke ruang pemeriksaan, beliau menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saudara Richard. Lalu kami semua keluar dari ruang pemeriksaan, kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah 10-15 menit kemudian, Bapak Ferdi Sambul bersama Richard keluar dari ruang pemeriksaan, bergabung dengan kami di ruang tunggu pemeriksaan, dan menceritakan kepada kami terkait hal umum terjadi pada saat itu dan tidak ada hal yang krusial. Intinya menurut saya kejadian yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 20 WIB, saya dipanggil ke rumah Bapak Ferdi Sambul melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Porpoas yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu saya datang ke rumah Bapak Ferdi Sambul. Namun saat berada di rumah beliau dan bertemu dengan beliau, pembicaraan kami sebenarnya lebih berfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat pada tanggal 5 Agustus 2022, setelah Bapak Ferdi Sambul diperiksa di TV Dumbar Eskrim, saya ditirpun oleh beliau untuk mengingatkan bahwa beliau sudah diperiksa dalam pemeriksaan. Beliau ditanyakan oleh penyiri terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Porpoas. Beliau memerintahkan beliau untuk menceritakan semuanya apanya karena menurut beliau tidak ada masalah apa saja. Tidak ada masalah apa saja pada saat kejadian di Porpoas tersebut. Namun beliau mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada. Dan itu hanya segedar ilusi. Cukup Bapak. Baik, Saudara Terdakwa. Saudara, bagaimana atas keterangan saksi tersebut? Ijin, Yang Mulia, untuk yang disampaikan oleh saksa penuntut umum tadi, kesan yang disampaikan oleh Pak Putut Wicaksono, kesan yang salah, Yang Mulia. Karena pengamanan senjata di Magelang, atas inisiatif saya karena melihat keributan antara, karena mendengar cerita Om Kuat mengejar Joshua menggunakan pisau. Maka saya berinisiatif untuk memamankan senjata milik Joshua. Jadi kesan yang disampaikan oleh Pak Sugeng Putut Wicaksono, hanya asumsi beliau saja. Terkait dengan pernyataan oleh Pak Ferdisambo kepada Pak Sugeng Wicaksono, terkait kejadian Magelang hanya ilusi, saya tidak tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Pak Ferdisambo, tetapi kejadian di Magelang itu ada keributan yang saya sudah ceritakan, Yang Mulia. Baik, lanjutkan. Berita acara pengambilan saksi Noviantorifai, tanggal 15 bulan Agustus 2022. Saksi Noviantorifai menerangkan di poin 17, bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 9.30, saya melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC, ajudan yaitu Daden, datang ke kantor di Propampori, karena baru kembali dari luar kota yaitu Magelang, Jawa Tengah. Nah, setelah itu Saudara Irjen Pol Verdi Sambo melakukan swab PCR di ruangan Kadipropampori. Selanjutnya Saudara Irjen Perdi Sambo, langsung mengerjakan tugas-tugas kantor seperti biasa, sekitar pukul 20.00, saya melihat Saudara Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC dan ajudan, yaitu Saudara Daden pulang ke kediaman dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX570 warna hitam, Nopol Dinas Polri 01.11 dengan Walmore pengawalan bermotor beridaparhan, saya juga melihat driver sopir yang bertugas adalah Prayogi. Pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 8.00, saya melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama dengan ADC, ajudan Brigadiporsi Azan Romer, datang ke Biro Propos di Propampori dalam rangka kegiatan ANEF di Biro Propos di Propampori. Sekitar pukul 11, saya melihat Irjen Pol Verdi Sambo bersama saudara Prayogi, driver atau supir ke ruangan Kadipropampori. Sekitar pukul 14, saya melihat Irjen Pol Verdi Sambo menghadiri kegiatan PK, peninjauan kembali di lantai 2. Dalam kasus Brotoseno, setelah sidang dilaksanakan sekitar pukul 14.40, saya melihat Irjen Pol Sambo turun dari lantai 2 untuk kembali ke ruangan Kadipropampori. Sekitar pukul 15, saya melihat Irjen Pol Sambo bersama dengan ADC, ajudan Brigadiporsi Azan Romer ke ruangan Kadipropampori untuk berangkat menghadiri undangan bulu tangkis di Studio Alam Depok, Jawa Barat. Kediaman dari Jenderal Polisi Purnawiran Idam Aziz dengan menggunakan kendaraan mobil Lexus tipe LX570 warna hitam nomor Pol Dinas Polri 01 dengan walmat pengawasan bermutar beribda Farhan. Saya juga melihat driver sopir bertugas saat itu adalah Prayogi. Setelah Irjen Pol Verdi Sambo meninggalkan kantor Kadipropamp, Polda sekitar pukul 15, kemudian saya standby di ruangan Spree sampai dengan pukul 21 WIB. Dan selanjutnya saya pulang ke rumah, tiba-tiba pukul 21.30 saya dihubungi melalui via telpon Saudara Kompol Cuk Putranto dan mengatakan kepada saya, Nov tolong dampingi anak-anak di Paminal. Sampai jumpa dinies normalmente sudah menekci minat. Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.